Halo everyone, welcome back again So kali ini gue bakal update token Luna Classic Kira-kira ada perkembangan apa aja nih dari token Luna Classic Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Disini gue tidak langsung ajakan kepada kalian Untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap Dan melihat dari MarketCap Global Industri Cryptocurrency Sekarang masih di atas 1 triliunan USD Dan dari MarketCap Global pun mengalami pertumbuhan ya Sekitar 1,31% Disini juga kita bisa melihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan hampir 2% Kita menggunakan pembulatan saja Disini juga ada Ethereum Dia mengalami kenaikan di atas 2% Tetapi ternyata masih ada beberapa altcoin yang mengalami penurunan Salah satunya ada BNB, ada juga XRP, Cardano, Dogecoin, dan Polygon Matic ya Dan sebagian beberapa altcoin lainnya pun ini lebih cerah mengalami penurunan Berarti ini responnya tidak terlalu positif gitu ya Walaupun yang Bitcoin sekarang mengalami pertumbuhan hampir 2% Dan begitu pun dengan token Luna Classic yang bahas kita bahas malam hari ini ya Dia juga mengalami penurunan 2%-an nih 2% pas ya dan harganya di 1,237 USD Versinya masih ada 3,0 di belakang koma Nah jadi disini ada salah seorang yang merequest katanya untuk membahas dari token Luna Classic Kira-kira ada perkembangan apa aja Dan berhubung gue udah lama juga nih ya Belum membahas lagi dari token Luna Classic Jadi sekarang kita korek-korek ada perkembangan apa aja nih mengenai token Luna Classic Dan bagaimana progres ke depannya Dan sekarang pun ada informasi terbaru ya Mengenai mantan pendiri dari Tera Classic tersebut yaitu Duquan Ternyata dia telah ditangkap kembali di Montenegro Dan sebelumnya dia juga telah mengatakan bahwa dia bakalan mengkompensasi sekitar 40 miliar Bagi kreditor ataupun investornya yang merasa dirugikan Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa So gak perlu banyak bahasa bahasi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama diangkat oleh mediawatcher.guru Ya dimana disini adanya sebuah penangkapan yang telah dikabarkan Jadi mantan pendiri dari Tera Classic yaitu Duquan telah ditangkap di Montenegro kata pejabat Nah sebetulnya ini sudah tidak ada kaitannya dengan koin Luna Classic ataupun token Luna Classic Ya tetapi disini kenapa gue harus membahas Karena memang sebetulnya dia juga masih memiliki janji Untuk para pemegang dari token Luna Classic itu bakalan diberikan air drop koin Luna V2 Walaupun memang dalam sebuah pendistribusi yang tersebut itu dilakukan dengan adanya sistem pasting Tetapi ini sampai dengan sekarang ini masih ngaret gitu ya Jadi memang tidak tentu nih kira-kira pemberian tersebut itu bagaimana sih cara sistematisnya Walaupun memang sebelumnya ada sebuah wacana ataupun rencana mengenai pemberian atau pendistribusian tersebut Menggunakan sistem pasting tetapi ya sampai dengan saat ini sudah tunda-tunda terus ya Nah jadi sekarang ada sebuah informasi seperti ini Jadi menurut mantri dalam negeri Montenegro yaitu Flip Ethics Pendiri Tera yaitu Duquan dikabarkan telah ditangkap di Montenegro Selain itu Duquan telah didakwa oleh SEC sebulan yang lalu Dengan Departemen Kehakiman melakukan penyelidikannya sendiri atas runtuhnya Tera USD Ataupun stablecoin algoritmanya dari koin Tera Luna yaitu USDC Dan disini Edzix menyatakan Duquan ditangkap di Puerto Rico Montenegro Selanjutnya dia ditemukan di bandara dengan dokumen palsu Dan ditahan dengan dicurigai identitasnya oleh polisi Montenegro Nah jadi Duquan tersebut itu ditangkap ya karena adanya sebuah penyelidikan terlebih dahulu Jadi walaupun memang ya mungkin hanya sekedar samar-samar gitu Kira-kira ini siapa ya kayak kenal gitu Dan ternyata diselidiki-diselidiki benar saja Orang tersebut adalah Duquan dan beliau menggunakan dokumen palsu Nah inilah salah satu yang memberatkan terhadap Duquan tersebut ya Sekarang pasalnya itu atau mungkin kasusnya agak sedikit berlapis Karena selain adanya sebuah manipulasi dalam koin Tera Luna Dan juga stablecoin algoritmik yaitu USDC Dan sekarang beliau pun memalsukan dari segi dokumen Dan disini pun ada sebuah pernyataan juga nih ya Jadi pendiri Tera akhirnya ditangkap Yaitu Duquan dilaporkan telah ditangkap di Montenegro secara khusus Menteri Dalam Negeri Montenegro yaitu Flip A6 melalui Twitter Melaporkan penangkapan koin atas otoritas Montenegro Dan selain itu disini juga menyatakan ya bahwa Duquan ditemukan dan ditangkap di Pondrogica Di Montenegro Tengah selain itu Pernyataannya mencatat bahwa polisi Montenegro telah menangkap seseorang Yang dianggap sebagai buronan Korea Selatan Ya jadi memang sebelumnya tidak ada yang mengetahui kira-kira siapa orang ini Siapa beliau dan ternyata usut demi usut Dengan adanya sebuah penyelidikan dan juga investigasi terhadap Duquan Akhirnya disini terungkap ya Jadi di Montenegro dengan sebuah penangkapan tersebut ya Katanya ini seseorang tersebut itu yang dianggap sebagai buronan di negara Korea Selatan Ya dan disini pun ada sebuah pernyataan sebelumnya Jadi selain itu Edzik setelah menyatakan bahwa pendiri dan mantan CEO Tera bertanggung jawab Atas kerugian 40 miliar dolar Ya jadi disini katanya akan memberikan suatu kompensasi kepada penggunanya Ataupun bagi pengguna Dan selain itu dia ditangkap di Bandara Pondrogica Sambil menyimpan dokumen palsu Sebaliknya dia menyatakan pihak berwenang saat ini Sedang menunggu konfirmasi identitas Nah jadi kurang lebih seperti ini ya Semoga saja ini 40 miliar dolar ini Bisa direalisasikan oleh Duquan Untuk bagi para kreditor ataupun usernya ya Intinya para investor Yang sebelumnya itu pernah dirugikan oleh beliau Karena adanya sebuah manipulatif ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk informasi dari Duquan ini sendiri Salah satu mantan dari CEO-nya Coin Tera Luna Ataupun Tera Classic Dan mengenai update-an selanjutnya Ini lebih ke token Luna Classicnya ya Jadi disini ada sebuah informatif Bahwa katanya bisakah Luna Classic mencapai 1 USD Saat proposal untuk membakar full komunitas Tera Classic dikirim Nah jadi ternyata sekarang ini adanya Sebuah kemunculan proposal baru ya Yang telah dibuat Karena tujuannya itu proposal tersebut Untuk membakar full komunitas di Tera Classic Nah jadi disini ketika dengan adanya sebuah proposal baru Ketika memang itu bisa disukseskan Dan juga bisa meningkatkan dari segi pembakaran token Luna Classic Akankah mungkin atau mungkin bisakah gitu ya Luna Classic mencapai harga 1 USD Sekali lagi ini hanya sekedar informasi Gue juga tidak bisa meyakinkan dan juga memastikan 100% Apakah dalam waktu dekat Luna Classic bisa mencapai ke 1 USD Atau mungkin tidak Dan meskipun yang diperkenalkan sepakan lalu Proposal tersebut masih belum memenuhi syarat Setoran minimal untuk pemungutan suara Nah jadi dalam sebuah proposal tersebut sebetulnya sudah diluncurkan Sudah dilaunching Seminggu yang lalu atau sepakan yang lalu Tetapi ternyata dari persyaratannya itu Belum mencukupi Salah satunya mengenai persyaratan setoran minimal ya Ini untuk setoran minimumnya aja ini belum terpenuhi ya Apalagi untuk ada kategori yang namanya maksimum Jadi masih agak berat sekali ya untuk proposal seperti ini Tetapi semoga saja Dengan adanya respon-respon positif Dari beberapa anggota Army dan juga community-nya Dari token Luna Classic ya Sesegera mungkin harus terpenuhi ini ya mengenai setoran minimalnya Untuk pemungutan suara tersebut Supaya bisa dilanjutnya Dan anggota komunitas Terra Classic Ataupun Luna Classic Telah mengusulkan untuk membakar semua dana di Oracle Pool Komunitas Yang jumlahnya menyapai ratusan miliar token Luna Classic Meskipun tidak konvensional dan termasuk radikal juga ya Proposal tersebut secara mengejutnya Mendapat perhatian dari beberapa anggota masyarakat Nah jadi disini katanya anggota komunitas Terra Classic sendiri ya Telah mengusulkan untuk membakar semua dana di Oracle Dan yang perlu kalian ketahui ya Dana yang terkumpul di Oracle Pool Komunitas itu Jumlahnya mencapai ratusan miliar token Ketika memang dari proposal tersebut itu bisa dilanjutkan Bisa juga memenuhi syarat Ini tidak menutup kemungkinan Katanya untuk Luna Classic bisa mencapai ke 1 USD Ketika memang dari ratusan miliar token Luna Classic ini bisa dibakar sekaligus ya Atau sekalipun bertahap Tetapi ya dengan proses yang cukup cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama Ya mungkin saja ini bisa terjadi Tetapi sekali lagi ya ini masih dalam tahap proses gitu Karena memang dari sini pun kita bisa menyimpulkan Kita juga bisa mengetahui untuk setoran minimumnya saja itu belum terpenuhi ya Jadi walaupun dari dana tersebut ini memang berada di ratusan miliar token Luna Classic ya Tetapi ini belum terpenuhi ya Ini masih dalam tahap on proses dan juga on progress Dan dari nomor seri proposal tersebut atau kodenya ya Jadi proposal 11398 hadir Dengan pesan sederhana Bakar kumpulan komunitas Menyebabkan apa-apa selain stress Untuk membakar nomor kosong proposal sudah diajukan 7 hari yang lalu Dengan setoran awal 255.415 Tera Classic ataupun Luna Classic Dan sejauh ini setoran telah meningkat menjadi 299.500 Luna Classic Tetapi masih jauh dari setoran minimum yang diperlukan sebesar 1 juta token Nah sebetulnya untuk mencapai setoran minimum ya Target dari setoran minimum itu tidak terlalu banyak ya Hanya sekitar 1 juta token saja Tetapi ini cukup sulit sekali nampaknya untuk bisa mencapai ke 1 juta token Atau bisa memenuhi syarat setoran minimumnya Karena untuk pertama kali jumlah setoran yang terkumpul hanya 255.000an Dan sementara itu ini seling berjalannya waktu ternyata telah meningkat menjadi 299.000 ya Atau kita bulatkan saja menjadi 300.000 token Luna Classic Jadi masih 30% untuk bisa mencapai ke setoran minimum Ataupun ke target setoran minimumnya token Luna Classic ya Demi proposal tersebut bisa berjalan dengan lancar Ya karena disini untuk mencapai setoran minimum hanya 1 juta token saja Semoga saja dari beberapa komunitas dan juga army bisa melewati ya Dan bisa menyukseskan dalam sebuah proposal tersebut Salah satunya dengan cara bisa memenuhi terselebih dahulu Mengenai setoran minimumnya sekitar 1 juta token Luna Classic Dan kumpulan komunitas adalah tempat komunitas terakhlasik mendapatkan dana Untuk mendanai proyek dan juga upaya pengembangan untuk kemajuan jaringan Pencarian dana bergantung pada suara pemerintahan kumpulan Penerimaan dana berkala dari sebagian besar pajak pembakaran Terutama 10% dari pajak pembakaran 0.2% Nah jadi kurang lebih seperti ini ya Dan kita disini bisa melihat juga nih ya Mengenai dana yang terkumpul di kumpulan komunitas Oracle Pool tersebut Totalnya ini cukup menggembarkan juga ya Jadi kumpulan komunitas terakhlasik sekarang memiliki 235 miliar token Luna Classic Wow Ketika memang dari proposal tersebut bisa disukseskan Ini tidak menutup kemungkinan ya 235 miliar token Luna Classic itu bisa dibakar Dan ini pun salah satu perwakilan juga Dari 3,4% dalam sebuah total supply token Luna Classic saat ini Berarti dari 6,8 triliun token Luna Classic dari sebuah supply-nya Dari total supply-nya Ini mempresentasikan sekitar 3,4% ya Atau setara dengan 235 miliar token Luna Classic Nah ini jadi banyak juga gitu ya Sementara sampai dengan saat ini saja Token Luna Classic yang telah dibakar baru mencapai 50 miliar ya Ini dari berbagai sisi gitu ya Dari mekanisme pembakaran yang telah diterapkan dari beberapa projek Ada juga dari Binance yang berkontribusi nomor 1 saat ini Dalam sebuah mekanisme pembakaran Tetapi ternyata diakumulatif dan juga ditotalkan Hanya sekitar 50 miliar token saja yang sudah dibakar sampai dengan sejauh ini Ya berarti 235 miliar token Luna Classic ini Ya kurang lebih sekitaran hampir 5 kali lipat ya Dari token Luna Classic yang sudah dibakar saat ini Ataupun sejauh ini Jadi ini cukup-cukup luar biasa sekali Ketika memang dalam sebuah proposal tersebut bisa disukseskan Oleh para pengembang token Luna Classic Dan tujuannya itu Supaya Luna Classic bisa mencapai harga 1 USD Oke mungkin itu saja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai update terbaru dari token Luna Classic Dan juga mantan pendiri dari Terra Classic Yaitu Duke One yang baru saja telah ditangkap di Montenegro Nah apabila kalian memiliki opini pribadi Ataupun pendapat pribadi mengenai informasi kali ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Oke sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam Cuan, Salam Profit Bye-bye